Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya teknisi musafir Bagaimana kabar sahabat-sahabat teknisi musafir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Di video kali ini saya tidak membahas materi Saya tidak membahas tools Saya juga tidak membahas masalah hardware Tetapi disini saya ingin ngajak ngobrol santai ya Ya kalau emang menurut sahabat-sahabat teknisi musafir ini tidak perlu Ya silahkan close videonya Videonya ya Tetapi apabila ingin ngobrol dengan saya Ya ayo Ini curahan hati ya Curahan hati bagi khususnya bagi teknisi pemula Ayo kita belajar service Belajar service itu prospeknya bagus untuk kedepannya Jadi sediakan dulu kopi lah Santai aja lah ini kita ngobrol santai ya Kita bernostalgia ya Di video sebelumnya juga saya sudah memberikan penyemangat-penyemangat khususnya untuk teknisi pemula ya Ya mudah-mudahan bisa jadi referensi lah bagi mereka-mereka yang Mau semangat belajar ya Nah disini saya juga ingin ngajak ngobrol lagi ya Kepada yang belum punya niat servis maupun yang sudah punya niat belajar servis ya Saya akan ajak ke mesin waktu ya Gaya ini mesin waktu Gepo Gepo Efek kurung ngopi Bro Saya akan mengajak ke mesin waktu Dimana saya juga Gak pernah Nyangka Bisa menggeluti Service HP ya Nah inilah kenang-kenangan Saya dulu itu belinya Beli ya Beli Laptop ya Jadi peralatan yang saya Beli dulu itu Laptop sama PC ya Laptopnya laptop Jadul Zaman dulu masih Pentium ya Itu ya Zaman segitu udah Wah banget Nah terus Setelah itu Ya seperti yang di video sebelumnya sudah saya ceritakan Saya lebih Gemar membaca Saya lebih gemar untuk Memahami materi ya Menghafal Praktek Akhirnya saya juga Bisa merak Inilah Ini rakitan PC saya Di tahun 2012 Dimana Menurut saya Menurut keyakinan saya Di desa saya itu belum ada Yang bisa ngerakit PC Ngerakit loh ini ya Dari barang-barang bekas loh Bukan baru Dari barang-barang bekas Kalau baru enak Tinggal pasang Ini dari Dari barang bekas Semua Pretelan Dan ini Speknya Saya ingat Masih pentium Masih pentium Empat Jadi Kenapa sih Saya ya Mengajak Sahabat-sahabat Musafir Baik yang sudah punya niat Ingin servis Maupun yang belum punya ya Pertama Servis HP itu Menjanjikan untuk Prospek Kedepannya ya Terutama Penghasilan sih ya Konter tanpa servis HP Menurut saya Itu ibarat Kita makan Yang gak pakai garam Justru servis HP itulah Yang menjadi ya Daya tarik Pelanggan ya Itu sih pengalaman saya Ini Saya berbicara Berdasarkan pengalaman Yang pertama Kenapa prospek Servis HP itu Bagus ya Sekarang Kita bisa lihat ya Yang punya HP Satu rumah Itu Contoh nih Keluarga ada 5 Itu bahkan Semua punya HP Itu masih dalam Satu keluarga Lah kalau dikalikan Satu RT Ya kita Kita ambil paling kecil Keluarga itu 2 3 lah 3 4 4 orang lah Dalam keluarga itu Coba kalikan Satu RT Kalikan Satu desa Kalikan Satu Kelurahan Satu kesamatan Kan banyak saingan Nah Disinilah kita perlu Sekil Orang itu Mencari Sekil Oh si Anu Punya Sekil Yang baik Oh si Anu Punya Sekil Yang mumpuni Jujur Pengerjaannya Rajin Kita dicari orang Jadi ayolah Bangkit Yang masih males Malesan Untuk pemuda Yang masih Mabok Mabok Yang masa depannya Masih belum Tahu harus gimana Ayolah Saya mengajak Kita sama-sama Bangkit Saya berbicara Berbicara seperti ini Karena saya Sudah merasakan Saya sudah Merasakan Saya sudah Apa ya Benar-benar Ada di Waktu itu Dimana orang lain Belum ada Yang bisa Service Saya Lebih bisa Dulu Di desa saya Itu Jadi satu desa itu Hanya saya yang buka Service Tahu enggak Berapa modal Saya buka dulu Saya buka di rumah dulu Enggak langsung punya Bahkan Kartu perdana Yang miris sekali Saya pajang di Bukan di etalase Dimana Di meja Meja depan Terus sambil jualan pulsa Tetapi disitu Saya pasang Papan Buat Terima service HB lah ya Zaman segitu Alhamdulillah Berkat Berkat keuletan Berkat keuletan Sedikit Ada servisan Sebulan Saya tabung Saya modal dulu 150 Modal nekat kan Itu buka di rumah dulu Satu bulan Saya buka di rumah Saya kebeli etalase Saya kebeli Gantungan Aksesoris Belajar Apa ya Beli Sperpat Belajar Beli Aksesori Seperti Batu Casing Beli Satu Satu Terus Hasilnya Kumpulin lagi Akhirnya Bisa Ngontrak Kedepan Bisa Buat Sendiri Ruko Dan Alhamdulillah Sampai Saat Ini Jadi Kesimpulannya Ayolah Bangkit Prospek Service Itu Menjanjikan Dan Service HP Komputer Laptop Printer Itu Penuh Tantangan Kenapa Saya Saya Bisa Saja Memilih Service Elektronik Atau Service Motor Tapi Menurut Saya Yang Paling Menantang Itu Service HP Kenapa Di Dalam HP Itu Ada Dua Ini 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 Obrolan Santai Santai Bro Ini Kalau Mau Didengerin Silahkan Kalau Enggak Closing Aja Videonya Ini Guru Obrolan Biasa Bagi Yang Emang Sependapat Silahkan Nanti Isi Kolom Komentarnya Sengurung Subscribe Jadi Itulah Kenapa Saya Pilih Service HP Service HP Ada Tantangannya Satu Contoh Di Elektronik Ini Yang Real Elektronik Yang Enggak Enggak Pernah Ada Sistem Elektronik Contoh Rusak IC Diganti IC Jadi Enggak Perlu Namanya Nyuntik Program Nyuntik OS Filmware Dan Lain Motor Pun Begitu Motor Mati Contoh Ini Minta Ganti Ini Contoh Sepul Ganti Sepul Langsung Hidup Enggak Perlu Nyeting Program Dan Lain Sebagainya Tapi HP HP Itu Kayak Manusia Pembahasan Sederianya Gini HP Itu Kayak Manusia Punya Raga Punya Nyawa Raganya Itu Hardware Nyawanya Itu Software Yang Enggak Kelihatan Dengan Kita Paling Kita Bisa Baca Datanya Kalau Nyawanya Itu Bagus Tapi Raganya Jelek Yang Enggak Hidup Begitupun Sebaliknya Raganya Bagus Nyawanya Korup Yora Tauri Paling Butlu Banter Nah Itulah Tantangannya Saya Suka Sesuatu Yang Menantang Dan Dulu Saya Buka Service HP Itu Langsung Saya Pajang Di Depan Terima Service Komputer Laptop Juga Dan Printer Saya Belum Tahu Ilmunya Loh Karena Saya Orang Yang Nekat Saya Senang Sekali Dengan Tantangan Saya Dapat Pelanggan Satu Mas Komputer Saya CPU Mati Saya Bongkar Saya Tahu Cara Bongkar Itu Seperti Apa Langsung Saya Tanya Ke Siapa Google Yang Pasti Jadi Nggak Saya Butuh Dua Hari Untuk Menghidupkan Itu Tetapi Kan Karena Usaha Langsung Paham Dan Inilah Hasil Rakitan PC Pertama Saya Dengan RAM 1GB Itu Udah Wah Pentium 4 Wah Jangan Ngisis Coro Negru Jadi Untuk Yang Belum Punya Keinginan Service Yang Mungkin Nonton Video Ini Ayo Cobalah Arahkan Mas Aku Nggak Bakat Ini Bukan Bicara Bakat Ini Bicara Niat Saya Nggak Bakat Dulu Kalau Sebelum Bisa Service Itu Bukan Bicara Bakat Niat Iya Kan Coba Bayangkan Dalam Satu Keluarga Itu Ada Orang Empat Terus Punya Semua Dikali 1 RT Dikali 1 Desa Dikali 1 Kecamatan Iya Kan Kalau Kita Service Bagus Pasti Kita Dicari Orang Kalau kita Software Apalagi Cuma Modal Crack Gratisan Crack Sekali Download Sekali Download Oke Sekali Download Terus Firmware Sekali Download Terus Kita Buat Nge-play HP Nggak Nggak Habis Itu Firmware Iya Kan Beda Dengan Sperpot Lainnya Kita Perlu Modal Ya Sama Firmware Juga Modal Tetapi Modal Sekali Begitu Kita Simpan Di PC Yang Aman Nanti Ada Yang Flash Lagi Dengan Tipe Yang Sama Kita Tinggal Flash Lagi Dengan Data Itu Kita Nggak Keluarin Modal Ya Sele Ya HP Flash Di Zaman Zaman Saya Dulu Itu 40.000 35.000 Karum Merem Ibarat Coba Black Jolian Bangunan 65.000 B Yopo Yopo Kok Bro Yora Coba Coba Kita Fokuskan Pikiran Kita Arahkan Yang Jauh Lebih Baik Ayo Belajar Service Prospek Menjanjikan Ya Dasarkan Pengalaman Pengalaman Saya Nah Ini Ini Saya Sudah Mulai Pindah Kedepan Sudah Mulai Ngontrak Saya Ngontrak Selama 3 Bulan Dari Hasil 3 Bulan Itu Saya Bisa Bukin Bikin Ruko Sendiri Ini Saya Komputer Sudah Punya 5 Ini Yang Ngerakitin Mudah Ngerakitin Nah Ini Sudah Sudah Oh Ini Masih Ngontrak Tapi Sik Goblok Ini Bro Sik Goblok Ini Buka HP Sik Gelemat Tapi Nggak Patah Semangat Terus Belajar Nah Ini Alhamdulillah Ini Karena Saya Dulu Sistemnya Itu Apa Ya Jadi Kalau Kalau Saya Itu Sistemnya Gini Dulu Temen Saya Buka Konter Tapi Dia Nggak Bisa Service Saya Suruh Pasang Eh Sampai Buka Anway Service Wai Buka Belang Saya Menderima Service Nanti Service Saya Bawa Ke Saya Nah Intinya Saya Punya Partner Ya Pelang Service Di Counter Tetapi Dia Nggak Bisa Service Main Lempar Ke Saya Ibarat Yang Itu Karena Di Waktu Itu Hanya Saya Yang Service Di Kampung Saya Nggak Ada Yang Lain Akhirnya Saya Punya Ya Partner Counter Itu Ya Beda Desa Itu Punya 6 Kalau Nggak Salah Dan Dalam Satu Minggu Itu Saya Kadang Ya Kalau Sesepi Sepinya Kan Mingguan Ya Dia Bareng Gitu Kalau Kesana Ngantarin HP Itu Kalau Sekitar 45 Biji Itu Pasti Itu Standarnya Bayangin 45 Biji Oke Kita Nggak Banyak Untuk Ngambilnya Kalau Untuk Counter Tapi Kan Satu Kita Berbagi Rezeki Dengan Dia Otomatis Insya Allah Rezeki Kita Berkah Anggaplah Dalam Satu Biji 25 Rupuk Kita Ambil Sesuai Kerusakan Kali 40 Sudah Berapa Dalam Satu Minggu Itu Carengan Kita Siapa Tahu Ada Yang Tertarik Dengan Cara Saya Jadi Saya Ngajak Teman Buka Counter Dia Buka Plank Servis Tetapi Servis Ke Saya Itu Cara Kerja Saya Dulu Seperti Itu Jadi Intinya Ayo Belajar Servis Bareng Kulo Kulo Yoko Blok Tapi Saya Terus Belajar Sampai Saat Ini Nah Ini Juga Sudah Mulai Dimana Saya Pelanggan Saya Sudah Mulai Percaya Banyak Servisan Ini Sudah Sudah Menekuni Servis Komputer Dan Lain Sebagainya Dan Inilah Yang Sekarang Ya Semua Itu Berawal Dari Mimpi Yuk Belajar Servis Bareng Teknis Musafir Apabila Video Ini Bisa Mengunggah Hati Para Teknisi Pemula Untuk Lebih Semangat Lagi Berarti Video Yang Selama Ini Saya Buat Sudah Bermanfaat Untuk Orang Lain Dan Bagikan Bagi Mereka Yang Belum Tergugah Hatinya Mungkin Itu Saja Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Ini Bukan Apa Ya Obrol Orang Serius Lai Ngedabrul Ngedabrul Karung Rokok Karung Ngopi Ya Pisan Ngobrol Sing Rodok Berbobot Jari Nih Jari Mungkin Itu Saja Ya Kurang Dan Lebihnya Saya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rokok Rokok